iblis itu jadi masalah ulama tasawuf ulama hakikat sebetulnya kekuatan setan itu dimana nak cara ulama faqqih ulama syariat setan itu begitu hebat caranya meridu dengan segala tipu daya dengan segala yang apa? tipu daya ini apa yang salah? cara ulama syariat setan itu begitu hebat sampai cerita-cerita yang ada syariat, yang ada kitab-kitab syariat yang sangat besar seperti itu, setan, dengan hasil tipu dayanya itu setan itu hebat kita itu membuktiknya balik-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis kemampuan kamuflase apa? talbis contoh gampang itu nak tenggeri dunia kuliah atau dunia orang soleh ini contoh paling gampang kalau orang ini santri, sampe ini santri orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng, mereka santri, mereka juga santri cara berpikir Islam itu mesti tidak seneng lontek orang yang seneng mengkadoan cekak, yang lontek, yang nakal akhirnya tidak mahasiswa Islam, yang santri seperti itu Muhammadiyah atau yang matah dasarnya apa? santri itu tidak boleh pacarkan jilbaban dari segi milih pacar yang jilbaban itu Islam, dibanding milih yang katakan cekak tapi ngerti yang Islam itu tidak pacaran, itu pacaran itu Islam itu orang faham ya? tapi setan pintar, orang yang ridu mau dibandingkan, kalau pacaran yang katakan cekak, orang yang nakal itu tidak Islam kalau pacaran yang jilbaban, itu Islam demik demik lontek, itu tidak Islam kalau ngerti yang jilbaban, itu Islam itu pintar yang setan jadi pertama, sampe ini, ya oh Islam sampe ini, solifat untuk solifati, faham ya? kan solifat untuk nama kan? solifati pacar itu wabik, itu anak kiai di kampungnya siswa itu walaupun pacar itu wabik di kampung, itu anak kiai jadi seorang yang doang, itu anak kiai di kampung, itu bapak ini ngomong imam dan seorang yang ini Islam ketemu Islam tapi kemudian, lagunya kan pacaran jadi tidak ketemu, goncean, pacaran ini pun pintar yang setan, lagi artinya kan setan pintar tetap, mereka tidak kalah rupa-rupa ini kalah, setan ini tidak akan berhasil dirumus si santri ini sampe pacaran sampai lontek, paham ya? sampai orang nakal itu tapi setan yang mau gagal total, apa? mau jadi, saya suka paling menganggap beda ini itu pahamnya rupa itu jadi talbis, wala talbis sulhaka, apa? dibatih dari segi milih santri itu kak dari segi akhirnya, goncean, mojak-mojak, ngalor ngitul, jadi ini apa? dibatih itu masalah paling susah sampai di dunia kiamat paham ya? dengan senang itu jadi talbis jadi setan ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi setan akan mentipu daya memanifulasi, mengkamuflasi sampai barang hak barang batil, barang batil, apa? akhirnya pacaran satu jilbapan, setiap islami, apa? pacaran nyongkongnya tidak islami mergetimbang pacaran sampai orang kataan setan terus mulai, setelah pacaran mulai ada urutan berikutnya itu tentang kehendak orang tua untuk melawan akhirnya dosanya pacaran berikutnya dosanya orang berikutnya berikutnya akhirnya akhirnya berikutnya 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 berikutnya